Ada pengamat sepak bola mengatakan bahwa Eric Tohir menghadirkan tim Argentina ke Indonesia walaupun belanja yang begitu besar namun boleh menjana pendapatan yang lumayan banyak guys ini buktinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Razi Studio Bagi anda yang berhadir di channel ini Saya ucapkan selamat datang Welcome to my YouTube channel Selamat bergabung di channel ini Bagi anda yang mau subscribe Dalam ini channel ucapkan Terima kasih Salam persahabatan Salam perdamaian Salam sehentara Kepada anda yang hadir di channel ini Sebagai informasi Razi Studio berasal daripada Sambang Malaysia Dan lebih berkonten Video reaction guys Hari ini saya akan membuat satu video reaction Yang berjudul Bukan rugi Ternyata PSSI untung rupiah 260 miliar Saat datangkan Argentina Wow Dan sebelum itu Video ini saya dapat daripada channel Garuda Features Seperti biasa Jangan lupa berikan sokongan dan dukungan Kepada channel Garuda Features Dengan memberikan Subscribe Like Share dan juga Komen-komen yang Mombin lah guys Tanpa basa-basi Ayo kita simak video ini Oh ini kata-kata daripada Eric Tohir ya Ketua umum PSSI Eric Tohir Menyebut pihaknya Menargetkan pendapatan Sebesar 260 miliar rupiah Wow 260 miliar guys Antara timnas Indonesia Versus timnas Argentina Yang nantinya Di stadion gelora utama Bung Karno Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 mendatang Erick Tohir Erick Tohir mengungkapkan pendapatan yang akan diterima PSSI tersebut Terbagi dari penjualan tiket Hak siar televisi dan sponsor Selain itu PSSI juga mendapat sokongan dari pemerintah Pesiaran dan sponsor ya Ada tiga bahagian Yang menjana keuntungan sebanyak 260 miliar ya Ini pertama kali PSSI mengumumkan Punya target penjualan sampai 260 miliar rupiah Karena ini ongkos yang harus dilakukan untuk membawa tim Baik training, bayar pelatih dan biaya lain-lain Yang berhubungan dengan timnas Kata Erick Tohir pada hari Senin tanggal 29 Mei Jadi gini Kemarin PSSI sudah melakukan kongres Dan kami ingin Selain dapat dukungan dari pemerintah yang maksimal Untuk membangun sepak bola Indonesia Baik dari segi infrastruktur atau timnas Ujar Erick Tohir Tapi PSSI juga harus mulai Membiasakan diri melakukan komersialisasi Ibu pria yang juga menjabat sebagai menteri UMN itu Saya ingin mendidik PSSI Jangan jadi PSSI yang kerap rugi Apakah di prestasi atau dalam usaha Karena kami harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat Kata Erick Tohir Wow Sangat seru ya kata-katanya Wow Elkan Bagot Demikianlah video daripada channel Garoda Teachers guys Seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan ruangan kepada channel Garoda Teachers Dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys Selan video ini jelas terlihat bahwa Erick Tohir mendatangkan Argentina ke Indonesia Bukan satu perkara yang sia-sia guys Kita melihat bahwa Erick Tohir mempunyai target yang tersendiri Dia mengandaikan sekiranya Argentina datang ke Indonesia Dengan Indonesia mengeluarkan kos sebanyak 74 miliar Erick Tohir mengandaikan dengan kos dan juga keuntungan yang bakal diterima oleh PSSI Dan dia memberi penyataan yang tegas bahwa PSSI harus belajar untuk mencana pendapatan Mempunyai perancangan yang cekap dan tepat Dan bisa menghasilkan keuntungan guys Kalau kita melihat kos Berapakah jumlah kos yang PSSI tanggung Untuk menghadirkan Argentina ke Indonesia guys Dianggarkan bahwa kos melebihi 74 miliar guys Seperti saja itu satu jumlah yang sangat besar Namun dengan perancangan yang rapi daripada PSSI Dan dikabarkan bahwa keuntungan boleh menjejak 260 miliar Kalau kita membuat perkiraan Berapakah keuntungan yang PSSI dapat Setelah selesai laga antara Timnas Argentina versus Indonesia guys Kalau kita mengandaikan bahwa Erick Tohir mengatakan bahwa dia bisa untung 260 miliar Kita mengandaikan kita akan tolak dengan kos sebanyak 74 miliar Karena PSSI masih lagi meraih keuntungan sebanyak 186 miliar guys Itu kita mengandaikan bahwa PSSI berbelanja lebih Dan sebelum ini ada pengamat sepak bola Indonesia Mengatakan bahwa kos boleh mencecah 100 miliar Jadi kita mengandaikan bahwa seandainya kos mencecah hingga 100 miliar Bermakna PSSI masih lagi untung 160 miliar guys Dan pada saya ini satu perancangan yang cukup bagus Dan mampu mencetak keuntungan yang luar biasa guys Bahkan pada saya kehebatan pandangan seseorang Yang boleh mencetak pendapatan kehadapan merupakan satu tindakan yang Bukar untuk diterokai oleh bagi mereka yang berpandangan kurang jauh Karena bagi seorang modal awal yang besar itu sekiranya bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan Pada masa depannya itu merupakan satu tindakan yang bijak Walaupun orang mengetahkan resiki bisnis high cost high impact Namun banyak orang berbisnis dengan konsep low cost high impact Namun begitu bagi setengah-setengah pelabur Ataupun setengah-setengah orang yang mempunyai pandangan yang luar biasa Dalam setengah-setengah perkara Mereka harus berani dan juga karena berusaha lebih Untuk mempastikan keuntungan itu bisa masuk dalam jumlah yang banyak guys Itu sebagian daripada strategi bisnis Dan pemikiran yang pada saya sungguh luar biasa Yang telahpun dilakukan oleh Eric Tohir guys Apakah anda setuju dengan nyataan ini? Dan pada saya Eric Tohir membawa Argentina ke Indonesia Satu langkah yang tidak sia-sia Dan bagi orang yang mengatakan bahwa ini satu yang sia-sia Karena Indonesia tewas Tapi dari segi bisnis dia memberi keuntungan kepada PSSI Dan pada saya keuntungan yang PSSI perolehi ini Boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia guys Boleh mengemaskini ataupun boleh upgrade teknologi yang ada di setiap stadion yang ada di Indonesia guys Sekiranya anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini Anda boleh komen di bawah Sekian Jumpa lagi di next video Majulah untuk negara Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.